bahwa Indonesia sulit melahirkan cendekiawan muslim kelas dunia karena menurutnya para ulama kita banyak terjebak dan terpenjara oleh taklid buta. Indonesia tidak naik-naik level, ini kita tidak bicara tentang awal, kita sudah tahu taklid hukumnya bagi orang awal. Orang awal bukan hanya boleh, tetapi bahkan dia wajib untuk bertaklid. Yang kita bicarakan hari ini adalah ulama, dia yang sudah bisa baca kita kuning, dia yang sudah mengerti ilmu. Usul fiqih, dia sudah mengerti ilmu ma'ani, dia sudah mengerti ilmu bayat, tetapi dalam pendapat seperti orang awal. Lagi-lagi, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani memaparkan pandangan kritisnya dengan cerdas dan brilian. Setelah tesis beliau yang mengegerkan jagad raya Nusantara terkait nasab para habib di Indonesia, yang disimpulkan bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah seperti yang mereka akui selama ini. Kini beliau, Kiai Imaduddin, berpandangan bahwa Indonesia sulit melahirkan cendekiawan muslim kelas dunia karena menurutnya, para ulama kita banyak terjebak dan terpenjara oleh taklid buta. Pandangan itu beliau dapati dari sebuah kesimpulan dari adanya respon para santri, Kiai, dan ulama terhadap polemik nasab para habib yang ia kaji selama ini. Dalam masalah nahu, sorok, batik, bayan, ma'ani, mantik, usuluki, kawa'i, kikiyah, daripada di timur tengah hari ini, mungkin orang yang bisa baca kitab gundul tanpa berharotan di dunia hari ini terbanyak di Indonesia. Orang yang tamat kitab Soheh Bukhari dari Bapak Wahyu sampai terakhir 4 jenit, di dunia ini yang paling terbanyak adalah ulama dan santri Indonesia. Begitu pun yang sudah tamat Soheh Muslim, Abu Dawud, Turmudi, Nasai, Ibn Majah, itu kebanyakan adalah santri dan ulama-ulama Indonesia. Yang hal-fal al-fiah, saya mungkin agak berlebihan kalau mengatakan yang terbanyak hari ini adalah di Indonesia daripada di dunia Islam lainnya. Pengkajian secara harfan-harfan di pondok pesantren di Indonesia, dalam bidang fikir dan usul fikir, hari ini masih tertradisikan dengan baik. ulama-ulama Indonesia hari ini sudah faham tentang itu kitab Al-Warakar, Qayatul Wusul, Jamur Jawami. Mungkin Jamur Jawami kita musufiki hari ini, yang paling populer di dunia, terutama di Asia Tenggara, Mesir, juga di belahan India. itu hari ini yang banyak tamat Jamur Jawami ini adalah santri dan ulama Indonesia. Tapi kenapa ulama Indonesia hari ini hanya berhenti sebatas membaca kitab kuning, tanpa kemudian naik level untuk menganalisa, mengistimbar, bahkan kata istihad itu sepertinya tabu bagi ulama-ulama kita di kalangan nah, dokter ulama. Sehingga pada 100 tahun terakhir perkembangan dunia Islam, sejak Sheikh Nawawi Tanara Al-Bantani, ini tidak ada lagi ulama Indonesia yang berkaliber seperti Sheikh Nawawi Al-Bantani. Setelah Sheikh Mahfud Ad-Turmusi, tidak ada lagi ulama Indonesia yang berkaliber seperti beliau, Sheikh Mahfud Ad-Turmusi. Bahkan untuk mencapai derajat seperti itu, Sheikh Nawawi dan Sheikh Mahfud Ad-Turmusi, itu harus pergi ke Hijaz, kemudian baru mendapatkan martabatun abiyatun di jami'in olam. Ini yang menjadi pertanyaan besar di dalam benak saya, kenapa dengan piranti-piranti yang amat lengkap seperti itu, ulama-ulama Indonesia, santri-santri Indonesia, itu tidak naik-naik level. Lama pertanyaan itu menggurita di dalam sukmah dan perasaan, baru kemarin-kemarin ini ada jawaban. Jawabannya itu lahir setelah diskursus Nasab Habib Ba'alawi ini muncul. Ketika satu tahun yang lalu, saya menyajikan hasil kajian saya tentang terputusnya Nasab Ba'alawi, kemudian itu menjadi diskursus publik, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Timur Tengah dan beberapa negara Asia Tenggara yang di situ ada Habib Ba'alawi, hari ini baru saya mendapat sebuah jawaban kenapa Indonesia minim melahirkan para ulama-ulama kelas dunia. Jawabannya adalah taklit buta. menerima ucapan tanpa adanya galil sekalipun dari orang lain. Dari mana kesimpulan itu muncul? Kesimpulan itu muncul dari narasi-narasi yang terbangun di media sosial tentang bagaimana para santri kita dan para ulama menyikapi diskursus nasab itu. Sebagian besar dari saudara-saudara kita itu ketika menyikapi diskursus nasab ini mengatakan aduh kan Mbah Asyid Masyari tidak mempermasalahkan nasab Ba'alawi. Kenapa sekarang kita mempermasalahkan? Apakah misalnya Imaduddin Usman itu lebih baik lebih pintar daripada Syahasin Asyari? Mbah Auli tidak mempermasalahkan apakah Imaduddin Usman itu lebih baik dan lebih pintar daripada Mbah Alul Bakara? Ibnu Hadid telah menyebutkan susunan daripada silsilat Ba'alawi. Apakah Imaduddin Usman itu lebih pintar daripada Ibnu Hadid? Ini narasi-narasi semacam ini memperlihatkan ada masalah kita di dalam taklid. Nah, taklid itu sangat mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Quran agar umat Islam tidak terjebak dalam syaitan-syaitan taklid. Imam Ghazali mengatakan taklid ini syaitan. Lihat ya, ia menutupi. bagaimana Al-Quran mengatakan Inna Wajidna Aba'ana Ala Millatin Wa Inna Ala Atharim Muqtadun Karena Bapak kita sudah begini mempunyai pendapat apakah ada dalil atau tidak ada dalil maka Inna Ala Atharim Muqtadun kita mengikuti ini saja walaupun tidak ada dalilnya. Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa adanya dalil. Jangan engkau ikuti apapun tanpa adanya ilmu. Ilmu itu adalah dalil. ilmu itu adalah dalil. Fas'alu ahla hikri ingkuntum la ta'lamun itu bukan perintah Allah untuk bertaklit tapi perintah Allah untuk bertanya tentang dalil. Fas'alu ahla hikri maka tanyalah para ulama ingkuntum la ta'lamun kalau kau tidak tahu tanya apa? tanya dalilnya bukan tanya akan kesimpulannya. Imam Ghazali di dalam Al-Mustasfa misalnya ayat ini adalah bertanya tentang riwayat. Bertanya tentang riwayat bukan bertanya tentang pendapat. Artinya apakah ada riwayat tentang suatu masalah yang kami hadapi ini dari Nabi dari para sahabat apakah ada? Kalau kita tidak tahu Fas'alu ahla tigri ikutum la ta'lamun bukan bertanya tentang pendapat dari seorang laki-laki yang sama dengan kita dia adalah seorang laki-laki tidak bertanya kepadanya tentang pikirannya tetapi bertanya tentang riwayat. kenapa kita tidak bertanya tentang pikiran orang karena pikiran orang itu sama dengan pikiran kita yang membedakan adalah pikiran itu apakah berdasarkan dalil atau tidak Iman Syafai mengatakan siwan Nabi s.a.w tidak boleh kita mengikuti tidak halal ini kata-katanya luar biasa tidak halal kita mengikuti seseorang siwan Nabi s.a.w Imam Malik juga mengatakan hal yang hampir mirip setiap orang ucapannya boleh diterima dan boleh ditolak kecuali sahib Nabi Muhammad s.a.w inilah masalah kita menurut saya kenapa ulama-ulama Indonesia tidak naik-naik level ini kita tidak bicara tentang awal kita sudah tahu taklit hukumnya bagi orang awal orang awal bukan hanya boleh tetapi bahkan dia wajib untuk bertaklit yang kita bicarakan hari ini adalah ulama dia yang sudah bisa baca kitab kuning dia yang sudah mengerti ilmu usul fiqih dia sudah mengerti ilmu ma'ani dia sudah mengerti ilmu bayan tetapi dalam pendapat seperti orang awam bagaimana orang awam berpendapat orang awam berpendapat dengan taklit dia beribadah dengan taklit karena dia tidak mampu untuk beristihah yang kita maksud istihah ini bukanlah istihah dalam pengertian seperti Imam Syakwai beristihah umpamanya itu pun sebenarnya bagi siapapun masih ada bagaimana diskursus apakah istihah itu tertutup atau tidak istihah itu selamanya tidak tertutup kenapa karena al-nawazil al-nawazil la tatahat nawazil itu peristiwa-peristiwa tidak terbatas sementara al-nusus yaitah had nusus itu nas-nas itu terbatas ketika nas-nas teks-teks al-quran atau al-hadis tidak bisa untuk menjadi jawaban daripada perkembangan zaman peristiwa-peristiwa baru yang muncul lalu lalu dengan apa kita harus merespon peristiwa-peristiwa baru itu apabila istirahat itu telah tertutup fikir yang hari ini kita pelajari patul qarib itu hal yang ada di patul qarib adalah pemikiran ulama tentang sebuah nas yang ada dalam al-quran dan hadis atau isma atau qiyas berdasarkan konteks dualitasnya yang ada pada masanya tentunya dalam setiap masa akan ada hal-hal baru yang apabila kita cari penyelesaiannya dari patul qarib tidak akan kita jumpai begitu pula dalam fatul mu'in walaupun baru seratus tahun lebih begitu pula dalam ni'anatul qarib begitu pula di dalam kitab-kitab lainnya apalagi misalnya kita langsung kepada imam rafi'i yang sudah lima ratus tahun pada ibn hajar yang bisa dua ratus tahunan apalagi kita langsung kepada imam syafi'i yang sudah seribu tahun tentunya dalam setiap masa az-zamamu yahtaju ila rijal untuk apa rijal ini yang akan menjadikan al-quran itu bicara di anal quran al-layan diku wa'in nama yata kan lalu bihir rijal quran itu tidak bisa bicara yang bisa bicara itu adalah ulama bagaimana kalau pintu istihad itu tertutup sementara ulama tidak boleh ngomong karena pintu istihadnya tertutup harus dia melihat dikitab dikitab yang tidak ada lalu akan banyak permasalahan permasalahan yang tidak ada jawabannya dari agama ibnu sholah lagi umpamanya ini menjadi salah satu apa penyebab daripada bagaimana mandeknya ilmu pengetahuan hari ini berpendapat bahwa tasqihul ahadis itu sudah berhenti pada masa ibnu sholah lihat di dalam upat imam kalau tasqihul ahadis sudah berhenti sementara banyak hadis-hadis yang tidak terkodifikasi di dalam kitab-kitab hadis yang ada manuskripnya baru ditemukan kemudian apakah hadis-hadis yang manuskripnya baru kita temukan itu kita biarkan tanpa ditasjid kita biarkan dia gundul tanpa ada keterangan apakah ini hadis sohih apakah hadis hasan atau adis do'in atau bagaimana kalau kita verifikasi relevansi daripada pentas ihan ulama-ulama tentang hadis bahwa ini hadis sohih apakah itu harap tidak banyak ketika seorang ulama telah mengsohikan hadis kemudian ini diverifikasi relevansi oleh ulama lain ternyata mempunyai kesimpulan yang berbeda yang paling fenomena adalah bagaimana adzahabi itu mengverifikasi tasbih daripada imam al-hakim dalam al-mustadram sesuatu yang disohihkan oleh imam al-hakim kemudian dianggap derajatnya hanya hadis hasar kenapa di dalam persahikan sangat dan inilah pikir peradaban nakdotul ulama hari ini merangsang kita untuk bagaimana mengverifikasi berbagai macam tatanan tatanan pola pikir yang sudah mengkristal di kalangan kaum muslim di Indonesia untuk dapat menjawab peradaban masa kini dan masa yang akan datang diharapkan seratus tahun lagi antara hari ini sampai nanti pada abad kedua nakdatul ulama di akhir dari kalangan santri nakdatul ulama muncul ulama sekali berwahba az-zulaili muncul sekali berulama Yusuf Al-Qaradawi atau yang lain-lainnya Sa'id Ramadhan Al-Buti dan sebagainya berulama